Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis peringatan dini cuaca ekstrim yang terjadi di 30 wilayah. BMKG memprediksi 29 wilayah di Indonesia berpotensi hujan lebat, disertai petir hingga angin kencang. Sementara itu satu wilayah lainnya diprediksi berpotensi turun hujan, disertai petir sampai angin kencang. Wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangkal Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Berikutnya Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Selanjutnya Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Papua. Wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang adalah DKI Jakarta. Sesuai informasi pada laman web.meteo.bmkg.go.id, Deputi Bidang Meteorologi menyampaikan adanya sirkulasi siklonik terpantau di Laut Sulawesi hingga Laut Sulu, di NTB hingga NTT. Kemudian di perairan sebelah barat Aceh dan di perairan sebelah barat Bengkulu yang membentuk daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang di Aceh, di Sumatera Barat, dari perairan sebelah barat Sumatera Barat hingga Bengkulu dan di Lampung. Selanjutnya di pesisir Selatan Jawa, di Laut Natuna Timur, dan di Kalimantan Utara. Serta daerah pertemuan angin atau konfluensi terpantau di perairan sebelah selatan Kalimantan Selatan, di Laut Banda, dan di NTT bagian timur. Daerah konvergensi lainnya memanjang di Selat Malaka, dari Selat Karimata hingga Kalimantan Tengah, dari Lampung hingga Laut Jawa, dari Selat Makassar hingga Sulawesi Tenggara, dan di Maluku. Serta daerah pertemuan angin atau konfluensi di Selat Makassar bagian selatan dan Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Terima kasih telah menonton!